Banjir yang melanda Kabupaten Batubara, Sumatera Utara sampai Kamis kemarin belum surut. Sementara banjir yang menerjang Kabupaten Mandailing mulai berangsung surut pada Kamisore. Banjir yang melanda 10 desa di 4 kecamatan di Batubara, Sumatera Utara belum juga surut hingga Kamisore. Bahkan ketinggian air masih 100 hingga 120 cm. Banyak warga terutama anak-anak yang mulai terserang berbagai penyakit. Untuk mengatasi berbagai keluhan warga, petugas posko kesehatan sudah memberikan obat-obatan. Sementara itu banjir yang menerjang 2 kecamatan di Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara sudah berangsur-surut pada Kamisore. Hal ini membuat warga desa memutuskan kembali ke rumah dari pengungsian. Mereka mulai bekerja bersama-sama membersihkan lumpur tebal yang ditinggalkan banjir. Sampai saat ini kita dari pemerintah desa hanya sekedar memantau dan meniongok kondisi warga untuk membantu untuk pembersihan di rumah masing-masing. Curah hujan yang tinggi di Kabupaten Samosir dalam sepekan terakhir menyebabkan badan jalan nasional di Kabupaten Samosir Amblas dan Longsor di beberapa titik. Salah satunya jalan lingkar nasional di dusun 2 kecamatan Harian. Sebagian material badan jalan yang amblas masuk ke dalam jurang sedalam 50 meter. Jalan nasional ini baru selesai diperbaiki setahun yang lalu. Untuk keselamatan warga, Satuan Lalu Lintas Polres Samosir berjaga-jaga di lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia, Sumatera Utara